karena saya tidak mempelajari Islam dan saya tidak menguasai tatanan pengetahuan di dalam keislaman, itu yang saya pegang sampai sekarang sehingga sejak awal yang saya paparkan itu murni dari Bible, 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 Bible lalu ada syekh kita di bawah, tadi waktu dibilang Ustadz K, Yesus di salib Ustadz K ngangguk itu berlawanan dengan akhirah, Ustadz ngangguknya untuk apa? gitu, banyak sekali persepsi orang melihat seperti gesture atau body language dari seseorang langsung menjatuhkan pemahaman dia secara pribadi kepada orang tersebut contoh, kainama ini, tafsir-tafsir apa yang tadi dia sampaikan itu semua penafsirat come on, wake up, bagaimana mungkin saya tafsir? itu sudah bahasa Indonesia, dan ada keterangan leksikonnya saya hanya membawakannya saja, lalu saya menyampaikan bahwa dari sudut ayat Bible yang demikian itu terjadi satu hal yaitu kesembuhan Yesus dari mulai turun salib sampai hari ketiga itu enggak, enggak, sekitar mungkin kurang dari tiga hari begini, musliming wal muslima rahimahullah para tuan dan tuan guruku Ustadz K, ayo lebih ini lagi, lebih galak lagi enggak, 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 bukan begitu ini yang ingin saya sampaikan debat itu is not putting other person in your defensive side itu menjadi orang yang kayak direndang kita belajar yuk hari ini insya Allah lalu saya sempat juga tadi jawab Cici Cici bilang, setiap itu tanggapin aja Ustadz, kayak enggak apa-apa bukan begitu debat itu debate, dialogue, apalagi lintas agama terus tiba-tiba Pak Pendeta tanya kalau dari sisinya, sisinya sudah jelas di pembukaan tadi saya bilang mungkin Pak Pendeta tidak mengerti bahasa Arab tidak ada keraguan, tidak ada keraguan untuk apa bahwa itu buat kami tapi karena tidak diminta untuk melihat dari sisi Islam ya saya tidak masuk kerana itu saya masuk kerana Bebel Bebel bilang dia disalib, besok aja mangga enggak untung gue juga ngapain ya kan lalu dia bilang bahwa sebetulnya pembicaraan kita sudah habis betul sudah habis karena apa? karena yang saya hormati Pak Pendeta Esra Suruh tidak membantah satu ayat pun tentang medical term yang tadi saya sampaikan tidak dibantah sama sekali karena begitu beliau mau masuk kerana itu nanti akhirnya jadinya audiens melihat bahwa Pak Pendeta membangun satu pandangan bertentangan di dalam ayat Alkitab sendiri Pak Pendeta yang bangun bukan saya di satu visi dia ingin membantah ini di sisi yang lain bertentangan secara alamiah secara alamiah muslimin wal muslima rahimahullah serta para tamu yang tidak beragama Islam secara alamiah anda melihat paparan Pak Pendeta itu bertentangan Wallahi saya tidak saya hanya menyampaikan satu titik saja menurut Bible Jesus survive from the crucifixion Jesus survive from the crucifixion dan kalau itu tidak diterima ya gak apa-apa gue gak rugi emang pikirin saya hanya menyampaikan itu tapi tidak dibantah Pak Pendeta bilang saya akan memberikan bukti bahwa dia disalib ya munggu saja lalu orang-orang pada bilang usat kek enggak ini kurang tekan buat apa ditekan ini kan debat bentas agama bukan cari kalah menang bukan cari yang satu salah benar tidak sampai botak saryawan udah botak saryawan lagi tidak akan ada yang menemukan Kristen itu salah Islam itu salah Kristen itu benar Islam itu benar enggak 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 tidak begitu kan ya enggak la'ikroha kadetabayina rusmu minang goyif amayakfur bitaguti wa yumin billah faqodis tam sakab bilwati lusko lanfisa malaka wallahu sami'ul sadaqallahul adi ayolah yuk kita dewasa yuk jadi penontonan jauh udah enggak dewasa bagaimana ntar nanya pasti jadinya berantem lagi ayolah ya nah pertanyaan Pak Pendeta dari sisi Islamnya bagaimana dari sisi Islam jelas dan saya tidak membawa ke situ karena permintaannya tidak ke situ kalau diminta dilihat dari dua sisi dari dua sisi Islam dan Kristen ah itu baru gue bahas memang wallahi tapi ternyata kan enggak ngapain saya bawa-bawa agama saya menyamanya makannya dengan kekristenan enggak lah biar miskin kayak nama enggak begitu dan tadi ada masukan setiap itu kita tanggapi aja no 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 it's a stupidity itu itu satu kebodohan jika sesuatu yang tidak perlu ditanggapi engkau tanggapi itu namanya kepo wake up ada beberapa hal yang disampaikan Pak Pendeta saya tidak mau tanggapi kenapa? tidak perlu ditanggapi audiens yang menilainya gitu loh ayolah cerdas sedikit mature apa? dewasa sedikit sayang yuk jangan norak jangan lebay ya saya menyampaikan Jesus survive from the crucifixion with apa? medical treatment in the first place sekali lagi medical treatment in the first place kalau yang gak ngerti cara sendiri google translate cepetan ya lalu Pak Pendeta menyampaikan aku menyampaikan bahwa ada bukti sejarah dari kata historical Jesus saya bilang yang saya bacakan itu babel pak dan semua kristiani percaya dan mengimani bahwa babel itu dihormati oleh muslim seperti saya sebagai juga sumber sejarah wake up itu sumber sejarah dan harus dihormati lalu Pak Pendeta akhirnya bingung sendiri dia bilang ada sisi yang sejarah ada sisi yang eksplisit ayo Pak Pendeta menyampaikan semua tadi yang disampaikan tidak ada nama Jesus eksplisit lalu saya harus jawab apa? jawab itu buka aja bukunya yang itu disebutin salah satunya ya rugi gue dong rugi bandar gue sama aja ngajarin orang rugi dong adhan eh bisa? masya Allah masya Allah begini Pak Pendeta apa tangkapannya kainama pandangan kainama menurut Islam tentang penjaliban Yesus tidak ada sekali lagi syekh yang di belakang tidak ada kainama bilang ya tidak ada tidak ada kita mengiman itu karena lalu kenapa tadi membawakan Jesus survive from the crucifixion itu pikirannya orang Kristen yang saya sampaikan ngerti ya sih masa bolok-bolok amat sih jangan bolok pinter dikit kainama menyampaikan apa pandangan Bible yang dilihat secara historically oleh orang umat Kristen demikian syukur kalau kita setia dengan topik kita ya berarti mau bicara apa lagi selesai saya minta beliau untuk menyampaikan bukti bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit dan buktinya tidak ada lalu saya memberikan bukti bahwa Yesus mati dan bangkit ya kalau itu inti debat ya sudah tidak ada lagi yang diperdebatkan nah sepertinya Pak Kainama ini tidak bisa membedakan antara Bible sebagai sebuah dokumen sejarah dan tafsir terhadap Bible keberatan saya tadi itu adalah bahwa beliau tidak berbicara soal historitas Yesusnya tapi beliau mempersoalkan masalah pemahaman teks nah itulah yang saya kira terjadi kesalahpahaman atau ketidak mengertian soal apa sih yang dimaksudkan dengan historical Jesus itu sehingga kalau memang begini ya kalau kita memasuk pada tafsir teks ya berarti tidak cocok dengan tema lagi dan sepertinya itu bisa saja tapi itu kan menjadi debat yang berkepanjangan karena ya kita bisa membicarakan maksud saya adalah bahwa tadi ya kalau saya tadi menggunakan istilah kontradiksi saya tidak bicara tentang kontradiksi di dalam Alkitab kontradiksi antara penafsirannya Pak Kainama dengan data Alkitab karena sementara Pak Kainama menggunakan ayat-ayat di dalam Injil Matius Markus Lukas lalu mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati akhirnya hanya sembuh menggunakan Matius Markus Lukas untuk membuktikan Yesus hanya sembuh problemnya adalah ayat kitab-kitab itu berbicara soal kebangkitan dan bukan kesembuhan jadi bagaimana diantara kitab-kitab yang membicarakan kematian membicarakan kebangkitan secara implisit artinya harus ada kematian kok tiba-tiba menafsir satu dua ayat dari ayat itu lalu diselewengkan ke kesembuhan maka itu membuat pertentangan dengan kata lain bukan Bible-nya yang pertentangan tapi penafsiran pakai nama dari beberapa ayat Injil menyebabkan atau menciptakan kesan bahwa Matius Markus Lukas tidak konsisten mereka percaya Yesus mati bangkit atau tidak kalau memang yang mereka tulis itu memang menunjukkan Yesus itu hanya sembuh dari sakit kenapa mereka bicara kebangkitan kalau mereka membicarakan kebangkitan apakah mungkin bahwa mereka di bagian lain hanya membicarakan kesembuhan tak mungkin tak masuk akal jadi satu-satunya kemungkinan disana bukan tradiksi di dalam Matius Markus Dukas Yohanes tapi ada problem dalam tafsirnya Pak Maka sekarang kalau begitu saya mau ya gini ya bisa gak dari Alkitab kasih ayat yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati Silahkan Yohanes yang tadi yang saya bacakan itu masa saya mesti ulang lagi Pak yang mana yang mengatakan Yesus tidak mati itu yang mana semua langkah-langkah itu menyatakan Yesus tidak mati Pak Pendeta lalu ayat-ayat yang saya bilang tadi saya kutip tadi dari Matius Markus Dukas yang Yesus mati bangkit apa itu yang persepsi Bapak kan loh eksplisit kok persepsi Bapak ini waktu sampai berjalan loh iya oke baik apakah saya tidak eksplisit ketika saya sebutkan ayat-ayat saya dan nama Yesus eksplisit eksplisit nama Yesus tapi mengatakan Yesus nya luka lalu tidak mati tidak eksplisit saya mempunyai ayat-ayat yang eksplisit Yesus mati bangkit tapi Bapak tidak punya eksplisit yang mengatakan Yesus tidak mati atau Yesus sembuh bisa tunjukkan menurut Bapak loh Matius Marcus Luka ayat begitu kok bukan menurut saya ayatnya begitu kok kalau sumpah banyak Bapak bilang bahwa menurut ini menurut ayat itu berarti akhirnya Bapak dengan segala berat hati harus mengakui bahwa ada terjadi seperti pertentangan di dalam ayat Bebel Sendir contoh 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 saja contoh jangan langsung apa naik tensinya santai aja Pak nah santai Pak gini ya santai aja gini contoh jam sembilan sama jam dua belas itu kan juga orang bertanya-tanya jam sembilan sama jam dua belas lalu Bapak bilang itu eksplisit dan ini eksplisit juga itu jadi Bapak yang menimbulkan pertentangan Pak bukan saya gitu demikian kawan oke kalau persoalan Yesus mati jam sekian jam sekian maka itu menjadi persoalan bukan Yesus mati atau tidak tapi mati jam berapa kita tidak debat soal Yesus mati jam berapa tapi Yesus mati atau tidak mau jam berapa jam berapa itu problem lain tapi Yesus mati dua-duanya bersaksi Yesus mati wah mantap karena inti debat adalah itu adalah mati atau tidak mati atau tidak berarti apapun caranya dia mati gak apa-apa gitu maksudnya mati disalip mati disalip mati disalip memang kita bicarakan mati disalip Bapak barusan bilang kita gak mikir ngomong kenapa pokoknya dia mati saja kita tidak bicara jam kita tidak bicara jam berapa mati tapi fakta bahwa dia mati pokoknya harus mati saja gak peduli ada beda jam ada beda cara ada beda ini pokoknya dia harus mati tidak bisa beda cara karena Alkitab hanya punya satu cara dia mati disalip tapi Bapak bawa Sanhedrin 43A Bapakku Bapak pendeta yang sesuai tahu tafsirnya Sanhedrin 43A itu dilempar batu juragan Allahuakbar Bapak mungkin kurang bermain kurang jauh lihat tafsir karena kalau begitu Bapak membuat pertentangan di antara Talmud dengan tafsir Talmud lagi tadi Bapak udah bikin bebo bertentangan sekarang Talmud diacak-acak lagi sama Bapak udah dibilangin dilempar batu Pak dilempar batu sampai boyok modar gitu tapi Talmud juga bagian awal bicara digantung bukan beda kan beda lagi kalau begitu Bapak yang bikin beda ini beda ini beda Bapak bukan saya bukan Pak Talmud mengatakan demikian dan Talmud bukan kitab suci saya oke demikian saya kira juga gak gak bisa ada lagi yang diperdebatkan lagi yang akan menjadi debat kusir sebenarnya itulah debat sebenarnya tadi sudah berakhir maaf ya Pak ya tadi kan Bapak bilang di pertama ini debatnya sudah berakhir ya saya bersyukur karena apa karena tidak ada sanggahan untuk secara medicalis apa medical historical ya bukan tafsir tapi saya baca dan saya runut itu kata-kata itu tidak tidak Bapak sanggah sejak awal tidak sanggah satu ayat pun tentang contoh tentang Mir Smyrna tentang aloe Bapak tidak sanggah itu apa akibatnya 30 kilo itu dibalur sama tubuh Yesus Bapak tidak pernah sanggah tapi Bapak ingin tunjukkan 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 sementara begini Pak saya yang bikin muter itu Bapak bukan saya saya dari tadi diam aja kok Pak ini yang saya gak mau makanya itu saya gak mau ada satu ini langsung minta ditanggapi nanti jadinya muter kebiasaan banyak orang dalam berdebat jika memang ingin lari dari satu apa paparan di depan dari seorang yang membuka paparan dia bawa ke tempat lain saya gak mau gitu nah kan jadinya gini kan dia bilang mana tunjukkan eksplisit nanti dia bilang ini eksplisit ini sejarah ada beberapa tempat di dalam Bible yang ini sejarah ini bukan lewat lagi tidak ada pertentangan dalam ayat Bible 9 sama 12 kita lihat lagi lalu beliau bilang pokoknya harus mati tapi bukanya Sanhedrin begitu dia bilang oh kita lihat Tafsir Sanhedrin ini mana antum yang buka antum yang muterin disitu gitu Pak Pendeta kalau saya enggak kalau saya polos-polos aja dibilang Yesus dibalur 30 kilo sama Mir atau Smyrna dan Aloe yaudah saya ikutin alurnya gitu aja kalau memang gak terima ya gak apa-apa bilang aja saya tidak terima itu dan ini bantahnya tidak tapi dari tadi enggak Bapak tampilkan surat-surat apa orang-orang yang udah lama itu contohnya yaudahlah kita buka aja yuk Iseng yuk kita buka ya supaya gak puyeng tadi udah bilang buka aja bukunya satu ya bukalah buka aja satu siapa siapa oh ini namanya Profesor Paul Hopper dia adalah Profesor di Amerika Serikat Profesor Prof Paul Hopper Flavianum Testimonium Paul Hopper namanya itu Profesor itu Profesor itu bukan kayak nama kayak nama gak bikin ribet kayak nama lempang-lempang aja lah anak priuk nih gak pusing Paul Hopper on Profesor Paul Hopper on Flavianum Testimonium mana Flavian oh abis gak ada gak buka bukunya ya pokoknya itulah ya beliau yang beliau yang bikin apa seperti jurnal gitu santu ya sebentar matiin dulu waktunya boleh saya ingat bukunya boleh ya waktu matiin ya saya tidak pakai waktu ya sebentar aja jangan marah lah santai aja lah ya santai santai eh Testimonium Flavianum bukunya tentang Testimonium Flavianum ini bikin ribet amat ya santai Testimonium Flavianum ini dia nih ntar ya Fresh Evidence Fresh Evidence titik 2 The Forge The Forge The Forge The Forge Jesus Passage in Josephus Fresh Evidence Fresh Evidence The Forge tulisannya F-O-R-G-E-D yang lain kalau mau ikutin boleh Fresh Evidence The Forge Jesus Passage in Josephus ya silahkan buka aja ya ya abstrak boleh laman berapa itu Fresh Evidence 75 ntar ya ntar ya itu dari Paul Hopper dia itu Paul Hopper adalah Profesor di Carnage Melon ya University udah pensiun cari Hopper's conclusion is even more direct ini nih block ya nanti saya muter disini saya gak mau gitu bukan apa-apa muter nanti deh percaya deh muter nanti jawabannya percaya deh muter capek kenek beca tata bahasa apa tuh tata bahasa naratif testimonium Flavinum membedakan dengan jelas dan kisah-kisah prokurator Pontius Pilatus penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa seluruh bagian itu disisipkan mungkin oleh orang-orang Kristen yang malu dengan panjang nanti saya kayak Koko Doni pakai waktu panjang baca sendiri ya Sukron Afwan Wa Asif sebenarnya apa yang ditunjukkan itu tidak punya nilai apa-apa ya memang kenapa karena saudara ingat yang saya omong sebelumnya tentang tulisan Yosefus itu saya sudah bilang bahwa ada tiga pandangan pandangan pertama mengatakan semuanya ditulis oleh Yosefus kita bisa mencari ahli-ahli yang mengatakan begitu pandangan kedua ada yang mengatakan bahwa semuanya bukan tulisan Yosefus Afwan minta maaf Bapak Pendeta Bapak Pendeta bilang ada tiga pandangan ya kan kalau saya pakai salah satunya boleh enggak ya makanya asal Masya Allah jadi nanti kita lihat jadi pandangan pertama semuanya ditulis Yosefus pandangan kedua semuanya tidak ditulis Yosefus pandangan yang ketiga beberapa bagian di dalamnya terindikasi itu bukan dari Yosefus nah sekarang mana yang paling mungkin ini memang terjadi perdebatan di kalangan para sarjana tapi pandangan nomor satu dan nomor dua itu adalah pandangan minor jadi kalau yang diangkat tadi menunjukkan ada satu orang yang mengatakan demikian ya wajar saja karena memang minor tapi mayoritas pandangan dan justru tulisan-tulisan terbaru dari para pakar itu memilih pandangan ketiga yang dipersoalkan sekarang saya mau kasih tunjuk tulisan Yosefus ini ya supaya saudara mengerti apa yang jadi persoalan itu bisa ini yang lihat worknya tahan dulu waktu saya jalan terus itu belum dikeluarkan gak bisa ya selamat menikmati ya saudara ini lihat kata-kata Flavius Yosefus ya demikianlah kira-kira pada waktu inilah Yesus seorang manusia bijaksana kalau boleh menyebutnya seorang manusia karena dia adalah seorang pelaku pekerjaan yang luar biasa seorang guru yang mengajarkan kebenaran sedemikian rupa sehingga orang menerimanya dengan sukacita dia menarik banyak orang Yahudi kepadanya dan juga banyak orang Yunani orang ini adalah Kristus dan ketika Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia oleh karena dakwaan para pemimpin diantara kita mereka yang sejak semula telah mengasihinya tidak meninggalkan dia karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari yang ketiga Nabi-Nabi Allah telah berbicara tentang hal ini dan ribuan hal lainnya yang menakjubkan tentang dia dan bahkan sampai sekarang pun kaum Kristen demikian mereka dinamakan berdasarkan namanya belum juga punah nah mengapa para sarjana itu memilih pandangan ketiga karena dari hasil penelitian sejarah saudara lihat yang saya kasih warna merah itu yang diragukan keasliannya karena apa ini Yosephus ini bukan orang Kristen ketika dikatakan kalau boleh menyebutnya seorang manusia menurut para kritikus kalau Yakubus itu seorang Yahudi tak mungkin dia mempunyai pandangan semacam ini juga kata-kata berikutnya orang ini adalah Kristus Yakubus sebagai orang Yahudi tak mungkin percaya Yesus sebagai Kristus karena itu itu dianggap sisipan lalu bagian yang ketiga karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari ketiga dan seterusnya kalimat yang warna merah di bawah itu juga dianggap sisipan jadi memang ada dugaan kuat bahwa memang itu disisipkan oleh orang Kristen perdana tapi semua yang hitam itu itu asli dari Yosepus dan termasuk yang kasih warna biru Pilatus telah menyuruh menyalibkan itu tidak pernah diragukan dan itu tidak pernah dipersoalkan di dalam perdebatan tentang di kalangan para sarjana ahli Yosepus dengan kata lain abaikanlah yang merah-merah itu itu memang kalau memang kita memastikan itu sisipan orang Kristen tapi bagaimana dengan yang biru Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia dan semua manuskrip Yosepus itu punya kalimat itu dengan kata lain Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia itu tidak diragukan dan karenanya kita percaya data sejarah ini tulisan orang non-Kristen memberi konfirmasi bahwa memang Yesus disalibkan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus itu jawabannya pak jadi bukan soal muter-muter memang harus begitu pak mau sangga saya yang saya katakan ini ya sudah panjang terpak oke oke sudah ya dari Pak Esos Pak kenapa ada yang mau sampaikan lagi ya boleh masuk ke closing statement masing-masing ya kelamaan closing statement there is no single evidence there is no single evidence there is no single evidence Jesus died on the cross from relics to statement and writings early church writing event a person who are outside the church in the early church father time ages tidak itu yang saya ingin tekankan dan ingin dengan segala kerendahan hati marilah kita lihat ini kepada muslimin wal muslimah saudaraku tersayang rahimah supaya kita melalui informasi-informasi yang kita dapat ini paling tidak kita memberikan pagar kepada muslimin wal muslimah yang muda-muda supaya jangan toleran lebay berlebihan toleransi kebablasan apa itu contoh ini aja belum ketemu mereka belum ketemu yang pasti yang mana belum ketemu walahi belum ketemu sampai akhirnya dipakai satu cara pokoknya apapun caranya Yesus harus mati mau bagaimana caranya kita terima karena dengan kematian ada kebangkitan kalau orang ngomong masalah lahir itu bisa digoyang dikit lah clementinus of alexandria udah tulis segeda gelele alem gamreng bahwa juragan ganteng itu lahirnya antara springs sampai apa summer apa itu apa april april sampai apa gitu itu bapak gereja clementinus dicuekin sama mereka tetap desember 25 desember 25 tetap udah dikasih tau itu tuh sal dies natali solis invictum deo udah dikasih tau tetap kecuek mereka tapi kalau usik kematian wow ngamuknya minta pun kenapa karena kalau tidak ada kematian Yesus di kayu selip Kristen tidak ada jadi apapun yang disampaikan oleh orang baik itu Kristen cuma beda denominasi maupun apalagi Islam menyampaikan kita menyampaikan ini untuk sampai kepada telinga dan hati sesudara Kristian dan Katolik bahwa Islam sayang sama antua Yesus itu kita muliakan dia dia tidak mati terhina sampai ada yang bilang mati apa aja yang penting mati itu terhina itu kita muslim tidak kita muliakan Nabi Allah warasullah Isa Ibnu Mariam dengan jalan apa kita bertahan bilang tidak ada yang bikin dia mati karena Allah memuliakan beliau diselamatkan diangkat dengan menggunakan tulisan-tulisan dalam babel mereka sendiri mereka tetap tidak terima ya sudah yang penting disampaikan dan insya Allah menjadi gambaran kekeh surah ke bahasa Perancisnya kekeh surah ke harus mati itu si gondro gak boleh kalau kau cinta dia lari bilang kamu menguliakan dia yang lahir 25 Desember itu dikandang dikandang kau mau ikut menghina Rasulullah Nabi Isa Ibnu Mariam stop bilang begitu karena Bapak gereja juga tidak bilang gitu yang kedua yang penting ini pegang itu di hatimu kalau ada orang Kristen yang percaya itu yang penting aku sudah sampaikan karena apa kalau kalau kita ngomong begini sama dia dia akan ambil beberapa poin lalu diputer di poin yang diluar daripada apa yang saya sampaikan contoh saya sampaikan tadi ini dilihat dari sisi medis sisi medis sisi medis sisi medis dan ini adalah sejarah 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 lalu mulai dibagi bebel itu ada sejarah ada yang bukan si dijak puter ya saya gak mau di priuk itu jalannya lempeng dari pos 1 pos 8 pos 9 terus sampai ancol gak biasa muter-muter saya puyeng saya ini ambon ambon itu gak biasa makanya itu banyak orang ambon jadi dep kolektor kita kita straight state aja kalau gak suka yaudah terima kasih banyak nek tagihan 3 bulan motor gue tarik apa enggak gitu kan gampang aja kan gampang aja muslimin wal muslima rahimah Allah melalui dialog ini insyaallah kita bisa melihat sesudara kita kristian dan katolik dengan imannya apa itu Yesus harus mati dengar Yesus harus mati karena jika tidak mati maka kebangkitan tidak ada dan penembusan dosa tidak ada bagaimanapun caranya pokoknya dibikin harus mati itu anak orang anak kita tante Mary dan om Joseph harus mati itu anak muslimin wal muslima rahimah Allah kita kasih lihat sama sesudara kita kristen dan katolik kita cinta Yesus kenapa kita tidak hilangkan dia kita tidak perdebatkan kematiannya kenapa karena beliau mulia beliau diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini perbedaan rahmatan dil alamin jangan bunuh orang yang tak bersalah seperti ditulis dalam kitab ulangan masmur dan amsal orang benar tidak mungkin dibunuh Tuhan menyelamatkan orang benar sampai segitunya mereka ingin Yesus mati saya gini ya saya jadi ingat beberapa saat yang baru lalu Pak Pendeta Esrasuru yang saya hormati bersama Pak Pendeta Budi Asali ada debat dengan dengan Donditan dan Pak Pendeta Budi Asali yang terhormat debat dengan Ibu Bunda Etika Ustazah saya dengerin oh bagus ini bertahan dengan dengan ini bagus bagus saya bagus 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 saja kenapa karena bertahan contoh saya 53 ya dan masmur 22 ya Bunda ya 53 ya 52 yang Pak Budi Pendeta bawain tuh ya Pak Pendeta bawain 52-13 tuh ya 52-13 nah masmur 22 itu dipakai untuk menjadi nubuatan tolong sebagai penutup ini sisa 8 menit lagi dan nih Ustaz bukain PSALMS 22 dari tadi saya nungguin dari tadi saya nungguin kalau boleh saya diajak baca ini PSALMS spasi 22 in Hebrew Mekon ini nubuatan ini nubuatan saya habisin Pak Pendeta maaf ya jangan barah karena saya sudah tidak bisa memberikan sangkaan lagi saya habisin ya Pak Pendeta jangan marah ya Pak Pendeta Pak Pendeta maaf ya PSALMS mari saya ingin bisa temani saya baca dari 14 kita gantian ganjil genap ganjil genap yuk siapa aja yuk dari Kristen yuk supaya tahu ini dasarnya yuk saya boleh salah satu pendeta yuk Ustaz pak dari Kristen siapa aja enggak maksudnya gini loh supaya saya jangan dibilang kurang ajar ada yang kita mulai dari 14 sampai 17 gantian siapa yang mulai terserah siapa yang mulai pertama yang mau baca ke depan silahkan boleh dan 14 14 boleh 14 15 17 gedein ininya gedein Hebrewnya dan sukron katsiron yuk sukron lana 13 14 yuk kita baca itunya ya Pak Soa Laif dari situ ya dari Pak Soa Laif yuk 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 oke ya Pak Ustaz gak bapak sendiri ya Pak baik oke gini di pesalms di tehillim ini gak ada menusuk melikam gak ada lion itu sukron katsiron Allah sayang Allah berkahi kainama minta maaf ya jika ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan ya bawakan kainama ya kalau malam ini saya minta maaf banget kalau malam ini tidak memuaskan selera Anda untuk seperti jadi debater yang galak gitu enggak saya bukan begitu saya bukan debater yang begitu ya saya ingin menempatkan debate pada tempat yang proporsional dan membangun kesadaran bahwa yang cinta Yesus cuma satu agama di muka bumi ini namanya rahmatan mil alamin islam takbir kurang semangat takbir masya Allah wa subhanallah kainama minta maaf ya doakan kainama doakan Ustaz Ipung doakan Ayah Sofya dan semua para tuan guru ya ada Bapak Danca juga baru datang Bapak Danca kenapa kurus gemuk dikit lah ya kan mentang-mentang udah berhenti makan daun papaya pakai saya malu bilang kalau dimenado tuh daun papaya pakai itu tuh pakai gitu 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 ya Allah sayang Allah berkahi semuanya Pak Pendeta saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang salah Pak Pendeta terima kasih banyak sudah berdialog dengan Kena dan semua pendeta serta para teolog Pak Budi Asali Pak Pendeta M&M dan semuanya Allah sayang Allah berkahi kita hidup di dalam negara Republik Indonesia yang saling toleran serta saling sayang saling hormat sebagai a fellow countryman sebagai saudara di dalam negara Republik Indonesia hanya satu saja ina dinain the law il islam dibuktikan dari apa hanya satu saja yang memuliakan nabi-nabinya islam rahmatan lil'alamin barakallahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mengulang-ulang kesalahan pemahaman kapan saya bilang di satu sisi Alkitab itu sejarah dan bukan sejarah kalau saudara tangkapnya begitu surat tangkapnya gak benar yang saya bilang harus membedakan Alkitab sebagai sejarah dan tafsir Alkitab sejarah ya sejarah tapi bagaimana menafsirkan data sejarah itu problem lain mengapa saya tidak mau menanggapi semua ocehan beliau tadi panjang lebar itu karena saya tahu bahwa itu bukan historical Jesus itu problem hermeneutics sehingga kalau seandainya debat kita itu disepakati buang itu historical Jesus saja mari kita adu tafsir ayat silahkan ya itu saya ladeni saya Alkitab hari di tiap hari ya sehingga menjawab yang mudah itu hal yang mudah tapi kan kalau saya jawab disitu kita sudah lari dari inti berdebata ya nah lalu soal Yesus mati itu pokoknya harus mati mau tidak mau harus mati ingat bahwa kalau kita bicara ini historical Jesus kita tidak bicara mau atau tidak maunya kita ya seribu kali kami mau Yesus mati kalau Yesus memang fakta sejarahnya tidak pernah mati ya tidak pernah mati tapi seribu kali pakai nama mau Yesus tidak mati ya dia akan bertahan seperti itu problemnya sekarang bukan soal maunya orang Kristen bagaimana maunya Islam bagaimana mau pakai nama bagaimana tapi fakta sejarahnya apa itu yang jadi persoalan dan apa kalau memang maunya Yesus tidak mati kasih bukti buktinya apa buktinya tidak ada bukti kalau saya saya peparkan data sejarah dan data sejarah yang saya peparkan artinya adalah bahwa fakta Yesus mati dan bangkit itu bukan soal maunya orang Kristen bahkan jangankan orang Kristen murid-murid Yesus pun bahkan tidak mau dia mati kenapa karena pemahaman salah di Matius pasal 16 ketika Yesus memberitakan bahwa dia akan mati lalu Petrus mencegah dia kiranya Allah menjauhkan itu dari engkau artinya adalah bahwa para murid Yesus langsung tidak mengharapkan dia mati tapi fakta sejarahnya memang Yesus mati dan karenanya maka mereka yang tidak mau dia mati itu menjadi saksi mata maka Yesus mati tidak mati itu bukan soal maunya kita itu soal sejarah makanya kita bikin acara debat ini tapi kalau yang dibawa adalah tidak ada bukti ya selesai debat itu mau apalagi kalau tidak ada bukti ya nah terus berikut begini ya bahwa Yesus ini karena saya pikir tadi ya closing statement ya sudah tapi kan masih buka itu ya artinya ya saya juga bisa ngomong lebih panjang ya nah sekarang ya apa sih yang menjadi bukti orang Kristen ketika percaya atau waktu kita baca Alkitab kita percaya bahwa Yesus mati ya pertama Alkitab berkata kubur Yesus kosong waktu kubur Yesus kosong apa yang dijawab oleh musuh-musuh Yesus mereka langsung bikin persekohokolan bahwa murid-murid itu mencuri mayat Yesus artinya secara tidak langsung mereka juga akui bahwa memang kuburnya kosong karena itu mereka harus mencari alasan untuk menjawab fakta bahwa kubur kosong artinya kubur kosong Yesus itu diakui oleh para musuhnya nah kalau memang kita sekarang berpikir secara logis bahwa apakah kubur kosong itu otomatis membuktikan Yesus itu bangkit belum tentu karena kalau kita hanya bersandar pada satu bukti bahwa kubur kosong maka tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bangkit karena kubur kosong itu memungkinkan bahwa secara logis ya memungkinkan bahwa kalau mayatnya dicuri itu juga kosong tapi yang paling jelas adalah bahwa dia menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang dan murid-muridnya jadi saksi nah kubur yang kosong belum tentu membuktikan Yesus hidup tapi kubur kosong dan ditambah dengan penampakan Yesus selama 40 hari dan seperti kata Paulus di 1.15 dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus dan kebanyakan masih hidup artinya apa? ini bisa cross check ini bukan soal maunya Paulus ini bukan soal maunya orang Kristen tapi itu bisa di check-re-check semua saksi mata ada dan pikirkenin bahwa berita Inzil tentang Yesus yang mati dan bangkit itu juga disampaikan oleh Petrus waktu kotba Petrus pada hari Pentecostal dia bilang Yesus yang kamu bunuh dan kamu salibkan dia bicara kepada orang Yahudi dan tidak ada satupun yang protes kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit maka kata-kata Petrus tidak relevan tapi dia berani mengatakan itu pada musuh-musuh Kristus yang kamu salibkan dan mereka diam terhadap hal itu itu menunjukkan bahwa memang kematian Yesus itu sebuah fakta yang tak bisa dibantah lalu Injil diberitakan dimulai dari Yerusalem kisah 1 ayat 8 ya kalau Injil dimulai dari Yerusalem sudah tahu Yerusalem itu apa tempat dimana Yesus mati dan kalau Yesus tidak pernah bangkit lalu mulailah memberitakan bahwa Yesus mati dan bangkit dan mulainya di Yerusalem kalau mau tipe orang mulailah di India sana mulailah di Tiongkok sana jangan mulai di Yerusalem dimana orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit Yesus tidak mati tidak bangkit seandainya memang dia betul-betul tidak mati tidak bangkit tapi mereka berani bicara di Yerusalem langsung kota yang akan mematikan mereka seandainya dia memang tidak mati dan tidak bangkit dan ada banyak teori ya seperti teori pingsan lah tapi yang ngomong teori pingsan itu tidak mengerti tentang tradisi penyaliban ada yang mengatakan bahwa Yesus itu diangkat Yesus diangkat tidak disalibkan tapi tiba-tiba diangkat oleh Tuhan ke surga lalu ganti dengan orang lain yang serupa Yesus baru yang disalibkan jadi aneh ya kalau Allah memang menyelamatkan Yesus dari salib kenapa pakai acara tipu-tipu kalau mau selamatkan Yesus angkat saja binasakan musuh-musuh Yesus kenapa masih pakai acara menipu orang dengan menyerupakan Yesus dengan orang lain kok Allah terlibat dalam konspirasi penipuan dan gara-gara ini seandainya teori itu benar ya seandainya memang Allah mengangkat Yesus dan Yesus tidak jadi mati sementara akibat dari itu orang Kristen tidak tahu dan orang Kristen percaya Yesus mati artinya orang Kristen telah tersesat tapi siapakah yang membuat orang Kristen tersesat Allah yang menipu pikirkan itu dan waktu orang itu diserupakan dengan Yesus pertanyaannya adalah orang-orang yang mengira itu yang disalipkan Yesus itu yang mengira mereka menyalipkan Yesus itu siapa musuh-musuhnya kan bukan murid-muridnya kan dan kalau begitu seharusnya yang percaya bahwa Yesus tidak disalipkan atau yang percaya bahwa Yesus disalipkan tertipu oleh Allah itu adalah mereka yang mau menyalipkan dia tapi ternyata bukan mereka yang percaya justru murid-murid yang percaya mungkin apa yang saya omongi suka tapi dengan ulang lalu mikir baik-baik pakai logika nah sekarang gini tadi Pak Kainama bicara soal mempermuliakan Yesus oke mungkin satu hal yang saudara mungkin akan tidak mengerti bahwa kematian Yesus itu sesuatu yang apalagi mati di kayu salib itu sesuatu yang merupakan kehinaan maka Kristen menjadi agama yang paling lain di dunia karena dia menjadikan simbol yang adalah salib yang adalah simbol air itu menjadi simbol penyalipan itu sesuatu yang buruk penyalipan itu sesuatu yang memalukan saudara kalau injil adalah karangan-karangan para murid saja mereka tidak mungkin mengarang sebuah cerita yang mempermalukan diri sendiri dan Tuhan mereka kecuali itu memang fakta sejauh seandainya murid-murid mau membuat sebuah karangan mereka harusnya mengarang bahwa dia tidak pernah mati karena mati di kayu salib itu memalukan dia harusnya adalah karanglah cerita bahwa dia tidak mati dia diangkat itu baru mempermuliakan tapi berita tentang salib mati di salib itu berita memalukan tapi kok tetap masih mau menyampaikan berita dan pergi keliling seluruh dunia menyampaikan berita memalukan itu karena itu fakta sejarah maka kekristian begitu jujur tidak mau menipu tapi mereka juga karena saksi mata bukan hanya kematian dan kebangkitannya maka mereka bicara soal kematian dan kebangkitannya sekaligus yang merupakan berita ini ya nah jadi memang penyaliban itu sesuatu yang mempermalukan tapi bukan hanya mempermalukan pakai nama itu kutub karena menurut perjanjian lama orang yang mati digantung itu terkutub dan apakah kami percaya Yesus mati terkutub yes kenapa karena mestinya kita yang terkutub orang berdosa saya yang terkutub kalian semua yang terkutub kita semua memang orang terkutub karena kita orang berdosa tapi Yesus kenapa mati terkutub karena dia mau menggantikan kita itulah sebabnya dia jadi gitu tapi dan karena itu Yesus mati dalam kehinaan tapi kalau Pak Kainama tadi mengatakan bahwa oh dengan tidak mati maka orang Islam mempermuliakan Yesus saya mau kasih baca satu ayat dulu ya beberapa ayat ya Filipi basal 2 hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap keseberanian Allah sebagai miliki yang harus dipertahankan mereka telah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba mengambil rupa hamba itu sudah rendah menjadi sama dengan manusia itu sudah rendah dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati bahkan mati di atas kayu salim jadi bukan orang Kristen yang merendahkan Yesus Yesus merendahkan diri sendiri tapi apakah dengan demikian kita tidak mempermuliakan Yesus tidak karena ayat 9 mengatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus berteguk untuk segala yang ada di langit yang ada di bumi yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus oleh Tuhan bagi kemuliaan Allah jadi memang dia pernah direndahkan tapi karena itulah dia ditinggikan kalau dia tidak pernah direndahkan dia tidak perlu ditinggikan dan nama diberikan kepadanya nama dan segala nama setiap lutut akan bertelut dan mengaku dan saya percaya itu semua termasuk semua saudara akan bertelut dan mengaku Yesus Tuhan tapi belum selesai tapi mungkin belum sekarang akan tiba saatnya ketika pada akhir jaman saudara akan dipaksa mengaku atau tidak jadi jadi kalau saudara pasti saudara akan mengaku terpaksa mengaku tapi kalau tidak mau ya mengakulah sekarang tidak mau urusan saudara dan ingat kalau Pak Kainama sampai mempunyai pandangan seperti itu Pak menurut saya pantas Bapak jadi muhalaf karena itu hal paling mendasar itu hal paling mendasar dalam Kristen dan Bapak tidak mengerti itu maka wajar Pak jadi muhalaf ya nah karena itu saudara diam saya tidak bicara dengan saudara moderator yang berhak menegur saya dan karena itulah maka menurut saya ya kita memang perdebatan kita akan berakhir tapi ingat ya bahwa tadi saya sudah bilang Yesus mati itu penting untuk keselamatan saya menghargai saudara-saudara semua termasuk Pak Kainama tapi Pak Kainama ini Bapak mau tidak terima juga tidak apa-apa tapi kerinduan hati saya sebelum Bapak mati kembalilah kepada Yesus sebagai juruslamat dan Tuhan tidak mau terima juga tidak apa-apa ya gak apa-apa ini kan tawaran Injil tidak perlu dipaksakan hanya ditawarkan termasuk dengan Ibu yang tadi pegang tangan dengan saya yang mengaku diri muhalaf kembalilah Ibu sebelum inalillahi wa inalillahi rojion terakhir sebelumnya ya mohon maaf ya pakai nama tadi beliau bilang saya orang Amboni saya juga orang Timur juga ya nah jadi kalau kita ngomong keras begini biasa itu keras itu hanya suaranya tapi hatinya tidak ya jadi aman mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah tidak berkenan tanya persetuan kita tetap terikat yes baik terima kasih banyak kepada Ustadz Keinama dan kepada Pak Pendeta S. Lasuru baik untuk sekarang sudah pukul 7.30 kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan baik sebelum masuk ke dalam sesi pertanyaan oke boleh sabar dulu mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang sistematika untuk sesi pertanyaan ini bahwa akan berlangsung selama 2 jam 2 jam dimana 2 jam dimana dari pihak Islam dimana jika Pak Keinama menjawab akan ada waktu 1 jam dan ketika Pak Esra suruh menjawab juga ada waktu 1 jam untuk orang pertanyaannya hanya diperbolehkan bertanya bukan bernarasi ataupun bercerita di depan jika Anda bernarasi bercerita saya akan hentikan dan saya akan batalkan pertanyaannya Anda tidak boleh lagi bertanya dan untuk waktu bertanya maksimum 2 menit setelah 2 menit saya akan ambil kembali untuk micnya untuk waktu menjawabnya tidak dibatasi ya jadi tergantung kepada kedua narasumber boleh menjawab nah sambil untuk bertanya ada coffee break di belakang jadi bagi yang lain yang sedang menunggu boleh sambil menikmati coffee breaknya ya boleh dinikmati dengan tenang juga ya dan suaranya mungkin boleh tenang juga supaya bagian pertanya para penanya juga bisa dengarkan dengan baik oleh narasumber baik oke ini pakai nama dan Pak Esasoro mau mulai dari Kristen atau Islam dulu baik dari penanya Kristen terlebih dahulu kalau begitu karena pakai nama yang akan menjawab oke penanya Kristen yang baju hitam mungkin Kristen Kristen boleh silahkan maju ke depan dulu maju ke depan akan ambil mikirnya dengan saya dari Kristen dulu ya oh tidak ada oh tidak ada hanya boleh tanya satu lagi sesi penanyaannya hanya satu kali ya jadi satu buah pertanyaan puas tidak puas harus tetap kembali oke oke ya insyaallah baik terima kasih atas kesempatannya izinkan saya untuk mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan nama saya Gigi perwakilan dari Kristen ya itu itu tidak ada sama sekali menampilkan Al-Quran hanya Injil terus sampai bosan oke saya langsung saja ke pertanyaan bahwa dalam pakai nama tadi meyakini bahwa tidak ada keraguan padanya ya Al-Quran itu saya mau menanyakan tentang surah Ali Imran ayat 55 dimana di Ali Imran ayat 55 di apa ini disitu di dikatakan it's Allah ya ini mutawafika waru rofi oka wilay tetapi dalam tafsir Ibnu Kasir ya disitu kan ada kata mutawafika yang artinya mematikan kalau terjemahan bahasa Indonesia ya tetapi saya ingin membawakan dalam tafsir Ibnu Kasir bahwa tafsir Ibnu Kasir menjelaskan tentang kata mutawafika ini adalah demikian pak waktunya saya 18 detik boleh langsung tanya langsung tanya langsung tanya mutawafika artinya mematikan saya mau tanya itu dalam artian apa kalau memang Bapak Kainama tidak apa tidak meyakini bahwa itu Yesus tidak mati tetapi dalam Al-Quran ada kata mutawafika mungkin Bapak Kainama bisa menjelaskan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam ya baik terima kasih apa harus Assalamualaikum baik begini pertama adalah ketika saudara bertanya tadi bahwa kenapa Injil 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 ya memang ini temanya dari Injil kan dari awal sudah dibilang lalu dibilang tentang bahwa di dalam Al-Quran ada kematian lihat tafsir Muyasar itu gampang saja lalu dibilang Ustad Kainama kenapa bilang tidak ada keraguan ya saya tidak ragu ketika Anda bertanya tentang kematian Isa Ibn Mariam di dalam Al-Quran yang tidak terjadi lalu bilang saya padahal di dalam Al-Qurannya Kainama ini ada yang bilang mati segala sesuatu yang membuat saya ragu terhadap Al-Quran kenapa ditanya kepada saya gitu saya sudah tidak ragu mas saya tidak ragu terhadap Al-Quran jadi dibawakan dengan apa itu penggambaran tersebut penggambaran ini salah satunya Ali Imran saya ngobrolnya sama dokter Lukman dokter siapa yang di Madura siapa dokter Anul Lutfi itu selalu setia mendampingi saya kalau untuk penalaran hadits dan ayat suci Al-Quran dan saya ujung-ujungnya akan tetap bilang bahwa saya berpegang pada Zalikal Kitabu kalau mas ragu lalu menawarkan keraguan itu kepada saya ya gak bisa mas aja yang ragu kalau saya gak ragu lagi jadi mau ditanya Ali Imran ke haditsnya apa ya silahkan aja mas pakai kenapa tau mas bukan Islam sehebat apapun mas menerangkan tentang tafsir tentang hadits tentang Al-Quran mas bukan Islam kenapa setiap orang yang ragu terhadapkan sisi Al-Quran maaf keimanan dia dipertanyakan abis itu jadi kalau ada yang tanya ini jual ikul kitabu yakin iyalah padahal disini ada ya silahkan aja saya gak ragu setiap titik komen dalam ayat sosial Al-Quran saya tidak ragu karena kalau saya ragu berarti iman saya sedang goyang demikian Barakallah baik terima kasih selanjutnya kepada penanyaan dari Islam kepada pihak baik terima kasih Ibu Yedika oh maaf sebelumnya saya lupa sebutin saya juga belajar sama itu yang duduk di di belakangnya Bapak Danjot itu guru anak kalau soal hadits sama Quran yang sama yang duduk di sebelahnya di belakangnya di sebelahnya Bung Natsir ada dua orang yang pecinya sama ya jadi kepada mas yang tadi bertanya kenapa saya gak goyang karena pengetahuan saya itu orangnya ada kebetulan datang Barakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya akan menanyakan San Hendrik 43A sebagai bukti sejarah apakah bisa diterima oh ya sini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya akan menanyakan tentang San Hendrik 43 apakah itu bukti sejarah yang memang bisa dipercaya atau tidak yang tadi disebutkan pertama kita tahu bahwa disitu terjadi penyaliban atau digantungnya Yesus pada PRF pesah ya pada malam pesah nah kita tahu bahwa dalam Injil kanonik dalam Injil sinopsis ya Yesus kan dibunuh setelah seder pesah ya setelah makan malam terakhir itu tersepakat berarti itu tanggal 15 Nisan dalam kalender Yahudi sedangkan menurut Yohanes Yesus disalibkan pada PRF pesah justru pada saat persiapan pesah jadi tanggal 14 yang sebelum tanggal 15 jadi ada perbedaan waktu antara yang disampaikan Yohanes sedangkan yang disampaikan oleh tiga Injil sinopsis ya jadi kita bisa melihat ayatnya disini hari itu ialah hari persiapan Pascah kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu inilah rajamu ya sedangkan dalam Injil sinopsis semua mengatakan saat itu Yesus sedang makan seder pesah nah di dalam tadi pertanyaan salib 43 pertanyaannya adalah gini kalau itu terjadi PRF natal PRF pesah terjadi pada malam pesah yang pertama berarti yang benar hanya menurut Yohanes kalau menurut yang tiga sinopsis tidak benar karena tanggal 15 sedangkan yang disini apa Yesus Nazarene itu tanggal 14 pesah kemudian yang kedua di ayat 22 berikutnya mengatakan bahwa murid-murid Yesus dari Nazarene ini adalah lima orang adalah matai dan sebagainya lima orang nikah yang semuanya mati juga dihukum mati dan yang ketiga kejadian ini terjadi pada masa Joshua bin Prahyya jadi pada masa Rabbi Joshua bin Prahyya yang terjadi pada 2 abad sebelum masehi jadi waktunya tidak pas jadi ini gugur sebagai bukti untuk menurut saya maksudnya menurut saya bagaimana pendapat Bapak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana pendapat Bapak begini kalau tadi kan Ibu membuka pertanyaan dengan apakah itu dapat dijadikan bukti sejarah ya dapat dijadikan bukti sejarah nah sebenarnya Ibu harus kembali kepada inti yang mau dibicarakan itu apa inti yang mau dibicarakan itu adalah apakah Yesus pernah mati dari sisi sejarah jadi itu yang menurut saya Ibu mengangkat hal yang sama dengan Pak Kainama karena kita tidak bicara soal tafsir ayat ini seperti ini tapi beda bagaimanapun juga tafsiran yang mau diterima tapi bukti sejarah itu mengatakan bahwa Yesus memang mati dua abad kapan masih atau sebelum masih sudah sudah begini sudah sudah dulu ya Bu ya boleh biarkan Pak Esra jawab beli ya Bu ya Talmud ini Talmud Babylonia Talmud Babylonia ini kumpulan tulisan-tulisan Yahudi disusun antara tahun 70 sampai tahun 500 ya jadi memang ada Talmud itu ada bukan hanya selesai pada satu titik dan mengingat kerangka waktu ini dan juga referensi-referensi awal tentang Yesus maka para pakar sejarah itu memperkerakan bahwa Talmud Babylonia ini itu justru dari rentang waktu yang panjang kita tidak bicara seluruh Talmud itu tapi ini antara tahun 70 sampai 200 nah kita ya jadi ini namanya sejarah sejarah tidak ditulis persis pada waktu itu terjadi karena begini kita bisa tulis sejarah tapi sejarah tentang Indonesia Merdeka Peristiwa Indonesia Merdeka 1945 tapi saya sebagai penulis sejarah menulisnya pada tahun 2024 jadi tidak menunjukkan bahwa teks sejarah itu harus ditulis bertepatan dengan peristiwa itu nah ibu-ibu mengacu kepada mana karena kita bicara sebagai Talmud Babylonia 70 sampai 500 ya nah ini itu tentu kita bisa melihat lagi tapi waktu kita sekarang tidak cukup bagi saya 70 sampai 500 dan maksimal Talmud Babylonia yang dikutip itu itu pada tahun maksimal tahun 200 ya jadi bukan 200 200 Masihi bukan 200 sebelum Masihi ya oke oke baik selanjutnya untuk penanyaan dari Kristen kembali yang baju ungu boleh diberikan oh yang baju ungu sedangkan yang baju ungu ya setelah itu selamat malam Pak Kainama saya ingin bertanya ya jadi memang setelah saya mengamati sebagai ini ya audiens memang jujur saja memang ini terkesan Pak Kainama berkotbah ya daripada ber argumen secara ilmiah nah dan Bapak juga cenderung kepada tafsiran ya dalam tanda kutip menafsirkan kepada mengarah pengamatan ini ya medis nah pertanyaan saya ya dan Pak Esra sudah sangat banyak sekali mengeksplorasi literatur-literatur ilmiah ya yang banyak sekali membuktikan kesaksian Yesus itu mati ya dan bangkit dari segi historis nah pertanyaan saya adalah nah ini saya menemukan begitu ya dari segi medis dan memang kematian Yesus dari segi medis itu adalah itu fakta ya itu di dalam jurnal on the physical death of Jesus Christ ini seorang dokter Pak ditulis oleh William D. Edwards M.D. Weasley dan juga Floyd A. Hosmer nah kesimpulan jurnal ini mengatakan Yesus tidak mungkin tidak mati ketika ia mengalami siksaan penyaliban itu pasti dia mati ya hasil dari hukum salib nah itu literatur medis pertanyaan saya adalah referensi manakah pada abad pertama atau literatur ilmiah yang mendukung pernyataan Bapak yang mengatakan Yesus tidak mati ketika atau setelah disalibkan kan Bapak mengatakan Yesus sembuh ya ketika disiksa dari salib ya tidak mati jadi pertanyaan saya literatur apa gitu ya eksplorasi literatur mana begitu kan ya literatur ilmiah atau literatur dari abad pertama yang membuktikan Yesus survive dari penyaliban itu makasih ya terima ya terima kasih mas mas mana aja mas dari tadi dari tadi kemana aja itu literatur bukan yang tadi saya tampilin itu Anda percaya Yohanes itu abad pertama literatur saya tidak tanya tafsiran itu literatur bukan bagi Anda debat jadinya saya sukran terima kasih sudah ya itu literaturnya sudah oke baik siap oke selanjutnya untuk penanyaan dari Islam tadi bu yang jilbab abu mungkin mbak mbak yang jilbab abu mungkin boleh di tengah ya silahkan ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam eh saya Gio dari Muslim dari tadi kan Bapak pendeta suka bawa-bawa sejarah nih sepertinya Bapak tau banget tentang sejarah nah bisa tolong Pak disebutkan ini agak melancang dari topik boleh ya Kak moderator boleh topik kita oh itu topik jangan bawa keluar bawa keluar nanti semua bisa bawa tanya kemana-mana kita dari lain oke kalau bawa topik tadi kan sempat Bapak pendeta kasih kasih lihat di slide kisah para rasul 2 32 TB Yesus inilah yang dibangkitkan Allah itu sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar mati terus dibangkitkan gitu kan Bapak ya saya mau tanya kalau Tuhan itu maha kuasa kenapa Yesus dibangkitkan harusnya kan bangkit sendiri secara Tuhan itu maha kuasa ibaratnya anak kecil aja bisa kau bangun sendiri gitu kenapa harus dibangkitkan Tuhan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah jadi Tuhan membangkitkan Tuhan gitu Bapak jadi seolah-olah Tuhannya ada dua terima kasih ya jadi begini itu kalau kita bahas itu sebenarnya memang itu lari dari topik kita karena itu sudah menyangkut masalah ketuhanan Yesus nah saudara mau terima atau tidak terima tapi saudara paham bahwa memang orang Kristen percaya doktrin Allah Tri Tunggal Tri dan Tunggal artinya ada bagian Tri-nya Tunggal-nya nah Tunggal-nya itu mengacu kepada hakikatnya sementara Tri-nya mengacu kepada Tri pada tiga pribadi Bapak Anak dan Roh Kudus jadi kalau ditanyakan bahwa oh kalau begitu Allahnya ada dua enggak kita enggak percaya demikian tapi itu kalau dibahas kita sudah jadi bahas masalah doktrin Allah Tri Tunggal sekarang saya mau menjawab saja pertanyaan saudara begini kalau memang Yesus itu Allah mengapa dia enggak bangkit sendiri tapi dibangkitkan nah penting untuk saudara tahu bahwa nah adik saya kira adik ya baca ayat itu bagus tapi lebih bagus lagi kalau adik baca seluruh Alkitab paham pada topik itu karena kalau adik baca seluruh Alkitab Alkitab tidak hanya bilang Yesus dibangkitkan tapi juga dia bangkit dengan kuasanya sendiri nah di Yohanes pasal 2 pada waktu Yesus dijarah dengan ini Yesus bilang rombak baik Allah ini ya dan dalam 3 hari aku menerikannya kembali lalu orang-orang Yahudi bilang umur belum sampai 50 tahun dan engkau mau mereka mengatakan mereka merasa bahwa dia orang yang bangun baik Allah ini dan kamu mau bangun dalam 2-3 hari nah tapi Yesus berbicara tidak secara harfiah disana dia bicara dia dia memaksudkan suatu arti yang kiasat bahwa yang dia maksudkan dengan baik Allah adalah tubuhnya sendiri artinya adalah rombak baik Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali bukan orang lain aku nah lalu kalau bisa tunjukkan ayat pak bisa ini LCD nya bisa jadi ayat yang tadi dikasih itu memang Yesus dibangkitkan ya juga banyak ayat yang mengatakan demikian tapi coba lihat Yohanes pasal 10 ayat mulai ayat yang ke 17 ya 17 18 Yohanes 10 17 18 18 disarin pak bisa besarin hurufnya Pakai 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 berapa tes-tes-tes Pak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku memberi nyawanya artinya matikan untuk menerimanya kembali tidak seorang pun tidak seorang pun mengambilnya mengambilnya atau mengambilnya daripadaku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri aku berkuasa memberikannya itu memberikan nyawa dan berkuasa mengambilnya kembali Yesus menyatakan bahwa berkuasa mengambil nyawanya kembali ini menunjukkan Yesus memang bangkit dengan kuasanya sendiri kalau Roma 1 Roma 1 ayat yang keempat ayat tempat harus lurus Pak lurus dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dia adalah Allah yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan kita menurut roh kekudusan itu mengacu kepada roh kudus kalau begitu ada ayat-ayat yang menyatakan Yesus dibangkitkan oleh Bapak ada ayat-ayat yang mengatakan Yesus bangkit sendiri dengan kuasanya dan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh roh kesimpulannya apa kebangkitan Yesus itu adalah hasil pekerjaan bersama dari pribadi-pribadi tritunggal gitu baik baik terima kasih sekarang kita kembali lagi kepada penanyaan Islam bagi yang Islam saya mau pertanyaan Bu Indri dulu yang oh iya tadi maaf maaf oke sekarang boleh kembali kepada penanyaan dari Kristen Bapak tadi yang silahkan boleh maju ke depan itu dia mesti gini sinyal sinyal sinyalnya oh iya oke baik eh selamat malam semua eh ini pertanyaan saya saya tujukan ke Pak Pendeta eh oh ya tapi saya saya mau menanyakan ini satu hal sebenarnya ke Pak Pendeta boleh ya atau atau kalau boleh atau atau kalau boleh boleh dua-duanya nanti akan memberikan tanggapan ya boleh ya Pak ya boleh ya Bu boleh saya kalau boleh saya juga nanti Pak Pendeta boleh Pak Ustadz boleh menanggapi oke baik baik ya terima kasih sebenarnya saya tujukan ke Pak Pendeta ya oke baik di saya saya mengambil dari sebuah doa di Kristen yang mengatakan bahwa Yesus wafat cik cik dimakamkan dan pada hari ketiga bangkit dan naik ke surga duduk di sisi Allah dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan yang mati pertanyaan saya adalah pertanyaan saya adalah kapan Yesus akan datang kembali untuk mengadili orang hidup dan yang mati itu atau hari penghakiman itu kapan akan terjadi terima kasih saya jam jam dulu ya boleh boleh itu sebetulnya dari Athanasian creed awalnya lalu Nicean creed jadi ada dua macam ya ada Athanasian ya bung bung siapa namanya bung ya bung lah pokoknya bung sehat-sehat terima kasih ditanya jadi begini bung kalau saya ditanya tentang hal itu saya akan jawab bahwa ada dua pertama yang Nicean creed lalu Athanasian creed kalau Athanasian creed lebih keras karena di awal pertama bukaannya ada bagian doa tersebut yang mengharuskan orang itu harus katlik kalau tidak tidak selamat itu Athanasian creed lalu bung tanya yang tentang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana maksudnya gitu dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada gereja aku percaya kepada orang kudus gereja yang kudus dan pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal sembahan lalu kita nyanyi hidup yang bertanya kapan waduh Bung tidak ada seorang pun yang tahu anak tidak tahu hanya Bapak saja yang tahu apalagi Beta Bung eh kasihan sudah hitam ditanya begitu terima kasih sama Beta juga tidak tahu baik terima kasih selanjutnya dari Ibu Indris Perwakilan Islam silahkan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau menanyakan satu pertanyaan buat Pak Pendeta Esra Soru ini tentang kematian Yesus jadi kalau kita mengambil poin tentang Yesus diangkat ke langit dua-duanya ada Yesus diangkat ke langit dan Kristen punya Yesus naik ke surga tapi tentang kematian tentu berbeda ya nah yang saya mau tanyakan begini di Jerusalem saya sudah masukin itu tolong ditampilkan ya iya boleh-boleh enggak gambarnya aja jadi saya menampilkan data di Jerusalem ini ada tulisan Kruks ya Pak Pendeta Esra Soru bisa lihat ada Kruks itu yang saya kasih layang-layang penonton juga bisa lihat ya Kruks itu adanya di Jerusalem di Via Dolorosa di perjalanan Yesus waktu mau disalit sedangkan di Alkitab disebutkan Kruks tetapi di Jerusalem disebutkan Kruks saya mau mengambil ayat sebentar ya ini dukungan ayatnya dari Bible dengan membeli kita Kristus melepaskan kita dari kutuk hukum dengan menjadi orang yang dikutuk menggantikan kita karena ada tertulis terkutuklah setiap orang yang digantung pada sebuah tiang jadi Kruks itu Stauros itu di Sula di Sula seperti itu ya jadi ini ada pengaburan pemberitaan antara Kruks dan Kruks jadi yang saya siang yang saya tanyakan yang saya tanyakan yang betul Kruks atau Kruks bagaimana bisa Kruks menjadi Kruks thank you terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini ibu ya tadi ibu apa jadi begini bahwa kalau dilihat dari data sejarah dan lain sebagainya tentang tradisi penyeliban Roma maka memang penyeliban itu penyeliban itu ada macam-macam bentuknya jadi ada yang disalib seperti salibnya yang orang banyak ditunjukkan di dalam gambar-gambar Kristen jadi ada kepalanya ada vertikalnya dan juga ada horizontalnya ada juga yang tak ada cabang atasnya lalu dia hanya berbentuk seperti T nah lalu saya lanjutkan sedikit ada yang namanya Rux de Kusata itu bentuknya X nah sekarang kalau ibu tanya bentuknya bagaimana suruh saya pastikan pertama ingatlah bahwa Yesus dikatakan tangan dan kakinya dipaku itu pasti sudah berbentuk ini dan ada tulisan di atasnya bahwa inilah Raja itu sudah pasti ada di atas karena itulah maka salibnya adalah salib cross kalau ibu tanya kenapa disitu ini saya gak tahu kenapa bukan urusan saya itu dan itu bukan Alkitab itu 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 maaf maaf bu tidak boleh ada pertanyaan tambahan lagi hanya tetap di cross nah itu hanya ambil foto disana kita tidak jadikan foto itu sebagai dasar kita di Alkitab saya percaya yang cross seperti dipercaya orang Kristen sekarang saya gak percaya itu kalau ibu melihat bahwa ada rugs berbeda dan ambil desa itu foto disana itu bukan dasar iman Kristen tapi Alkitab baik oke selanjutnya untuk penanyaan dari Kristen Bapak Bapak pendeta silahkan gini nah eh tes tes ya ini ini bagus ya baik dari argumentasi-argumentasi Pak Kainama dari tadi itu sebetulnya saya melihat begitu banyak problem logika dan akademik tapi saya hanya mau bahas dua disini dan silahkan dijawab nanti yang pertama-tama Pak Kainama sebagai Muslim menggunakan Alkitab sebagai dasar argumentasinya lalu kemudian berdasarkan beberapa teks Alkitab dia menyimpulkan bahwa Yesus tidak mati di salib tapi ini ketidakjujuran kenapa mengapa tidak membahas juga teks Alkitab yang mengatakan Yesus mati di salib ada begitu banyak yang dikatakan oleh Pak Pendeta Esra tadi harusnya kalau mau jujur bahas itu juga bantah itu itu pertama itu ketidakjujuran yang pertama yang kedua jelas dari Pak Esra tadi ketika mengutip ayat-ayat Alkitab itu jelas ada ayat yang mengatakan Yesus dikubur Yesus mati Yesus bangkit itu jelas eksplisit tidak pakai apa namanya menafsirkan terlalu panjang lebar itu jelas eksplisit yang kita minta itu dari Pak Kainama ayat eksplisit dari Alkitab yang mana yang mengatakan Yesus tidak mati tidak ada maka itu semua berdasarkan tafsiran dia mengambil kesimpulan yang mengatakan Yesus Yesus tidak mati itu pertanyaan saya silahkan dijawab belum ada pertanyaan problem ini silahkan dijawab yaitu pertanyaannya itu baru pernyataan tunjukkan teks tunjukkan teks Alkitab yang clear yang eksplisit yang mengatakan Yesus tidak mati coba buka Alkitab sekarang satu ayat baik saya tante satu ayat saya buka sekarang silahkan dijawab baik terima kasih pak ayat-ayat itu saya pakai di depan pak kenapa bapak tantang saya sekarang lagi mau balik lagi tadi sudah dibuka di depan ya tadi sudah dibuka di depan tadi di depan sudah kenapa saya harus buka lagi baik penonton boleh tenang dulu baik bapak boleh kembalikan padutnya enggak apa-apa silahkan silahkan kembalikan padutnya oke iya buka aja ya jangan dikuti yang tadi yang pertama itu yang itu satu buka Masya Allah dari tadi pak penelitian kemana aja tapi enggak apa-apa enggak enggak ya buka aja kami juga akan minta untuk buka ya tadi oke boleh tenang dulu ya pak ya oke baik boleh tenang dulu boleh tenang dulu sentuh ya kenapa jadi kedep kolok terkipu iya yang tadi ada aku sentuh aja pak ini lagi dibuka sentuh ya iya baik tenang tidak apa-apa baik-baik baik-baik ya sudah tidak apa-apa ya pak ya harap audiens cuk tenang kembali oke tenang aja pak terus 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 gede ya pak mohon untuk tenang dulu biarkan untuk narasumbernya menjawab dulu ya pak yang saya menjawab ya pak pendeta ya ini ini yang saya pakai tadi pak pendeta karena disini pakainya soma bukan petoma gitu yang saya tanya ayat ekspresi yang mengatakan kalau kita mengatakan Yesus tidak mati itu yang saya minta bukan itu itu taksiran anda pak os sudah biarkan untuk narasumbernya menjawab ya pak saya jawab saya akan jawab oke silahkan jawab aja pak iya ini saya jawab ini udah udah kan iya yaudah kan yaudah kan yaudah kan ya baik oke untuk selanjutnya untuk pernaian dari Islam pak yang iju baju iju sabar pak sabar pak pasti kebagian pak tenang pak pasti kebagian kebagian semua pak tenang aja pak kaku bu minta maaf bertanya di ibu baga Islam Islam bagaimana cara bisa memastikan Yesus itu mati sedangkan penulis empat penulis itu tidak jelas bagaimana itu saja empat penginjil yang menulis pengarang injil ini tidak jelas saya bisa buka si bukti datanya bagaimana caranya membuktikan Yesus mati sedangkan penulis injil ini tidak jelas terima kasih itu dari saya oke oke saya gak tau apa yang dia maksud dan tidak jelas Matthius Markus Lukas Johannes Matthius itu rasul Markus bukan rasul Markus itu muridnya Petrus Lukas itu bukan rasul Lukas itu adalah sahabatnya Paulus lalu Johannes itu rasul nah sekarang apa yang tidak jelas karena begini memang di dalam teks-teks itu itu tidak ada namanya tetapi kesaksian dari bapak-bapak gereja yang hidup begitu dekat dengan zaman para rasul misalnya papias itu mempunyai sumber-sumber catatan yang menjelaskan bahwa yang menulis itu adalah Matthius rasul Markus sahabat Petrus Lukas sahabat Paulus dan Johannes rasul jadi apanya yang tidak jelas semua jelas itu aja Pak lihat kembali maaf sudah cukup penanyaannya oke next penanyaan dari Kristen silakan Pak Budi saya sendiri merasa Pak Kainama ini seling menghindari pertanyaan dan bukan menjawabnya baik dalam debat maupun dalam acara tanya-jawab tadi dalam debat Pak Istra sudah mengatakan tidak ada ayat yang mengatakan Yesus sembuh semua bangkit atau dibangkitkan dan Pak Kainama tidak menjawab satu huruf pun dalam soalan itu dan saya sekarang ingin menekankan kembali pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Pak Istra kalau memang Yesus tidak mati berarti dia harus dikatakan dia sembuh atau disembuhkan bukan bangkit atau dibangkitkan oke supaya kerasa supaya dengar orang tanya saya dengar suaranya terlalu kecil bukan mau benda-benda oke silakan jadi pertanyaan tadi Yesus sembuh atau dia sembuh bangkitkan atau tidak dibangkitkan sembuh sembuh atau dia sembuhnya dia sembuh saya bilang sembuh mana ayatnya ayatnya semua bilang bangkit atau dibangkitkan tidak ada sembuh atau disembuhkan ya saya bilang sembuh oke ayatnya ayatnya ada tadi saya sudah tampilkan tadi saya sudah tampilkan ini sama semua begini Pak Pendeta kenapa kenapa jadi menekan menekan mana ayatnya mana ayatnya giliran diminta kesebelah Bapak gak pernah tanya kesebelah mana ayatnya mana Bapak Josephus yang asli mana misalnya kayak gitulah kenapa kok harus mati kayak tadi tuh saya nedrin ya kan tapi kalau ke saya ah dia gak menjawab karena porsi saya menjawab dia sembuh udah itu aja boleh dong Pak Pendeta boleh gak boleh gak apakah harus begini harus begini sesuai dengan keinginan Bapak kalau Bapak bilang dia tidak mati iya dia sembuh iya 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 di dalam semua mengatakan dia bangkit atau dibangkitkan berarti dia mati Pak di dalam iman saya dia tidak mati itu imanku nah pembahasannya temanya oke karena permintaan hari ini debatnya adalah untuk membahas ayat-ayat dari Alkitab membawa kekuatan parameter dari paparan dari Alkitab ayatnya tidak ada oke oke baik tenang ya baik boleh tenang ya Pak ya oke baik oke sudah hijau berarti ini ya Pak ayatnya iya oke berarti ini ayatnya Pak terima tidak terima sudah Pak baik ya ini ayatnya hanya ini ayatnya loh sekarang saya tanya apakah tadi yang explicit ada namanya Yesus di dalam catatan sejarah enggak apa saya bisa nerima Pak Esra apa menyampaikan itu kepada saya Pak enggak perlu dimarah-marahin saya saya enggak perlu ngikutin Bapak karena ini saya mengikuti pola yang ada di dalam tema bahwa saya tidak membawa keislaman saya dalam membawa tema Yesus tidak mati gitu kalau iman saya bilang Yesus tidak mati sampai kapan pun tidak Pak jadi kalau ditutup untuk ayatnya mana sembuh dia dibandingkan kok gitu Pak ini kan debat tebat saya ajukan ini terus kenapa oke kenapa jadi Bapak marah-marah kalau enggak terima ya enggak terjawab iya enggak apa-apa itu menurut Bapak menurut Bapak kan enggak apa-apa kan boleh dong ya tak enggak boleh ada undang-undang di dalam debat di Indonesia saya melakukan saya melakukan kesalahan hukum oke baik sudah ya Pak ya sudah ya Pak ya tadi sudah belikan berkanyaan ya tidak tahu memang sudah tidak tahu iya enggak masalah oke next ya kan sudah dijawab masalah terima atau tidak itu kan terang tumpah oke selanjutnya ya oke penanyaan dari Kristen sudah next penanyaan dari Istafutai tunggu 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 biar clear dulu maaf maaf biar clear dulu ke Pak Budi apakah Bapak terbiasa memaksakan gendak begini Pak nggak bisa lah itu jawaban saya saya sudah jawab kok jawabannya menurut saya hanya itu saja jawabannya tidak ada tambahan yang lainnya bukan menurut Bapak kalau Bapak merasa tidak cocok itu oke saya hargai itu ya berarti semuanya ini hobi menghakimi jangan lo santui aja santui santui oke silahkan bapak Bapak berlepia hitam batik orange hitam Bapak boleh silahkan maju Bapak dulu yang pakai batik dulu yang pakai batik dulu sudah terlalu sudah terselingi sekali silahkan terima kasih atas kesempatannya saya mohon izin bertanya kepada yang saya hormati Pak Pendeta Ezra tadi diselah-selah menjelaskan argumentasi Pak Pendeta berkaitan dengan penyaliban Yesus Bapak sempat menyebutkan sebuah doktrin dalam agama Kristen yang mana Yesus itu mati di kayu salib untuk menembus dosa umat manusia pertanyaan saya atas dasar yang Bapak sebutkan tadi kenapa kemudian Tuhan Bapak atau Allah harus kalau pinjam diksinya Pak Pendeta pakai acara mengorbankan anaknya supaya umat manusia bisa diampuni kenapa tidak dengan seumah kuasaannya aja itu langsung mengampuni semuanya tanpa harus mengorbankan anak satu-satunya terima kasih ya terima kasih ada banyak juga saya dapat pertanyaan seperti itu ya Allah kan maha kuasa kalau dia memang mau menyelamatkan manusia ya selamatkan lah sudah lah gak acara repot-repot lah jadi manusia lah lahir lagi dari seorang manusia mati menderita mati dan seterusnya nah hanya saja satu hal yang seringkali tidak dipahami adalah Allah itu bukan cuma Allah yang maha kuasa saya tidak bicara Allah lain saya bicara sifat Allah ya jadi Allah itu bukan hanya Allah yang maha kuasa yang maksudnya begini bukan dia tidak punya sifat maha kuasa saja dia punya sifat yang lain dan sifat yang lain itu adalah maha adil dan keadilan Allah itu mengharuskan dia akan menghukum orang berdosa sekarang lihat Nahum 1 ayat yang ketiga ya tolong slide-nya Nahum 1 ayat 3 Tuhan itu panjang sabar besar kuasanya berarti dia maha kuasa kan tapi dia tidak sekali kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah maka orang bersalah orang berdosa harus dihukum ya kan nah lalu hukumannya apa nah kalau kita mengacu kejadian pasal yang ke-2 ayat yang ke-17 pada waktu Adam dan Hawa itu berdosa sebelum itu terjadi Tuhan sudah peringatan dalam kejadian 2 ayat 17 itu dibilang tetapi pohon pengetuan tentang yang baik dan jatuh jangan kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati maka akibat dosa itu mati dan itu sejalan dengan Roma 6 ayat 23 ya nah berarti Allah akan memberikan hukuman dan hukumannya mati kepada manusia mati rohaninya jasmaninya dan mati di dalam neraka nah maka bagaimana manusia bisa diselamatkan dari semua itu nah kekristenan tidak percaya manusia bisa selamat dengan perbuatan baiknya amal salehnya tidak tapi dosa itu hutang dihadapan Allah dalam doa Bapak kami ampunilah kesalahan kami itu optelema artinya hutang kami nah karena itulah maka manusia karena dia sudah berdosa dan dia pasti dihukum oleh Allah sementara dia tidak punya cara apapun untuk melepaskan diri dari hukuman Allah maka satu-satunya cara untuk keselamatan adalah harus ada orang lain yang menyelamatkan dia harus ada orang lain yang menegus dia karena istilah tebus dipakai itu karena berkaitan dengan konsep hutang tadi nah kalau begitu siapakah yang berhak atau mempunyai siapakah yang layak untuk menjadi juruselamat juruselamat itu harus memenuhi dua syarat syarat pertama dia harus manusia karena dia mau menembus manusia kedua adalah syarat kedua dia harus tidak berdosa sama sekali masalahnya semua orang adalah orang berdosa mencari orang yang bisa jadi juruselamat yaitu orang atau manusia yang tidak berdosa itu tidak ada karena semua manusia berdosa padahal kita butuh satu orang yang tidak berdosa di dunia ini semua ada manusia ada hanya semua berdosa ingat juruselamat tidak boleh ada satu dosa pun satu dosa saja juruselamatnya juga tidak selamat karena itu harus tidak berdosa sama sekali nah lalu berarti tidak bisa dapat juruselamat dari kalangan manusia maka kita melihat ke surga di surga ada alah yang tidak berdosa tapi alahnya itu bukan manusia jadi bagaimana disini ada manusia tapi berdosa disana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia maka disitulah misteri inkarnasi terjadi yaitu alah jelma jadi manusia nah waktu dia jelma jadi manusia dia gak berhenti jadi alah karena itulah orang Kristen percaya bahwa dia bukan alah berubah menjadi manusia dia mengambil hakikat manusia tanpa kehilangan hakikat ilahi maka itulah sebabnya orang Kristen percaya dia adalah alah dan manusia nah sabar saudara tidak punya hak bicara saya masih bicara ya nah karena itulah maka kita bisa melihat nah kalau dia sudah jadi Yesus sudah hadir sebagai alah manusia artinya juruselamatnya sudah tersedia kalau juruselamatnya sudah tersedia juruselamat kan kerjanya itu menyelamatkan menyelamatkan dengan cara apa menanggung hukuman yang harus diterima oleh manusia berdosa hukumannya apa mati tadi kalau begitu juruselamatnya itu harus mati ya harus mati ini secara teologis itulah sebabnya maka mengapa alah tidak hanya sekalian menyelamatkan saja maka dia mengabaikan keadilan yang harus menghukum dosa karena itulah Yesus satu-satunya orang yang memenuhi syarat lalu akhirnya dia bayar hukuman dosa itu dengan cara mati di kayu salib dan selanjutnya keselamatan manusia tidak ditentukan lagi dengan perbuatan baik tapi iman kepada Yesus saya ini orang berdosa dan saya harus binasa tapi Tuhan Allah di surga telah menimpakan hukuman dosa saya itu bukan kepada saya tapi kepada juruselamat saya maka saya tak mungkin dihukum Bapak juga orang berdosa masalahnya Bapak gak punya juruselamat dan kalau Allah harus menghukum dia pasti menghukum Bapak jadi sebelum Bapak binasa sebaiknya Bapak punya juruselamat namanya Yesus Kristus Tuhan oke sudah ya Pak ya tidak ada pertanyaan tambahan selanjutnya dari Kristen silahkan yang kacamata mas ya selamat malam Pak Kaimana saya ingin menanyakan mohon tenang dulu para audiens begini Pak saya ingin menanyakan terkait apa yang tadi sudah dibahas panjang sesi tadi terkait bagaimana Bapak menyimpulkan di dalam Yohane 19 ayat 40 itu disana mayat Bapak menyampaikan itu sebagai bahwa itu tubuhnya Yesus dan dalam kondisi posisi masih hidup begitu dan kemudian Yesus ini tidak mati tapi disembuhkan kira-kira kira-kira seperti itu nah pertanyaan saya begini Pak ya saya memahaminya adalah bahwa teks Alkitab atau ayat Alkitab yang diangkat tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks dan runtut peristiwa yang ada nah ketika disana Bapak mengatakan bahwa mayat Yesus ini ya dikatakan sebagai tubuh dan itu di dalam posisi Yesus ini mati masih hidup dan kemudian Yesus ini disembuhkan begitu lalu bagaimana dengan runtut peristiwa dan konteks di ayat 32 dan 33 dimana disitu dikatakan tetapi ketika mereka sampai ini ayat 33 nya sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati mereka tidak mematakan kakinya sedangkan di ayat 32 prajurit-prajurit mematakan kaki-kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus tapi waktu sampai kepada Yesus tidak dipatahkan kakinya karena Yesus sudah mati telah mati disitu dikatakan dan ini saya melihatnya kata telah saja kita orang Indonesia kita sudah tahu sudah mati jelas sudah mati lalu bagaimana Bapak bisa menurut saya ini menjadi mengasumsikan dengan satu ayat Bapak mengatakan bahwa ini tubuh yang masih hidup sedangkan di konteksnya kita bisa melihat bahwa disitu dikatakan Yesus telah mati dan ini masih di dalam Injil Yohanes pasal 19 tidak keluar dari Injil Yohanes dan tidak keluar dari pasal ini jadi pertanyaan saya bagaimana Bapak melihat ayat 33 ini sehingga membawa kepada kesimpulan yang demikian baik itu terima kasih terima kasih Pak disini saya lihat Soma ketika tema membawa saya ke dalam sebagai antitesis dari tesis kekristenan yang Kristus harus mati Yesus harus mati maka saya antitesisnya maka itu saya bawa ayat ini bukan diasumsikan saya mengikuti alur contoh ditanya bagaimana tentang ayat 32 33 itu ada oksos disitu bermain ya oksos e-x-o-x-o-s oksos oksos mir bersama dengan apa vinegar wine wine vinegar dan mir atau smirna nah disitu ada nah saya sampai kepada sini disini disebutnya tubuh bukan saya yang ansumsi bukan karena kalau kita buka G4983 dengan Petoma itu beda memang itu aja jadi saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan apa antitesis dari tesis penyaliban mati gitu ya saya hanya menyampaikan antitesis dari tesis Yesus mati kenapa karena saya islam saya tidak boleh bilang Yesus mati terhina terkutuk apalagi gak boleh gak boleh jadi saya mempertahankan ini mengikuti dari yang mas bilang tadi ini kan satu konteks iya telah mati disitu kok anistaini juga kok anistaini aja kalau kita lihat leksikonnya masih banyak pengertiannya di bawah bukan hanya bangkit dari kubur bangkit dari kematian raise from the dead bukan anistaini banyak orang berdiri aja matius dipanggil oleh Yesus dibilangnya anistaini mas begitu jadi saya pakai leksikon ini bukan untuk berasumsi tidak dan semua orang kristian bilang asumsi asumsi tafsir tafsir tidak saya ikutin ada nomornya saya tulis kok begitu jadi di kesimpulan terakhir itu setelah melihat diturunkan oleh Nicodemus dan dibalur padahal tidak ada pembalseman di dalam animut budaya Yahudi dan di dalam kebiasaan Yahudi tidak ada membalur badan orang mayat itu tidak ada karena memang dilarang nah saya ikuti itu alurnya gitu loh Pak Budi ya saya ikuti alurnya gitu masalah saya dibilang tidak menjawab saya gak apa-apa kenapa karena saya hanya mengikuti alur nah saya berada di posisi antitesis dari tesis Yesus mati ya saya lewat alurnya itu kenapa kata Pak Aimeam kenapa tidak juga membaca yang mati karena posisi saya bukan di tempat Yesus mati posisi saya ngerti ya ya posisi kainama malam ini adalah di tempat Yesus tidak mati gitu karena kalau saya juga mendukung Yesus mati saya keluar dari Islam Pak saya keluar dari Islam iya iya beneran jadi kalau orang Kristen bilang dia hanya bilang Yesus tidak mati sembuh-sembuh ya iya saya mengikuti alur yang tidak tidak apa berasumsi tapi mengikuti alur tapi saya tetap tidak mengganggu gugat akidah saya apa itu Yesus tidak mati kalau masalah tidak diterima ya gak apa-apa itu kan nyusulannya orang Kristen ya berarti memang ditunjukkan bagaimana caranya kainama ini harus dibikin jatuh dia kenapa Yesus harus mati gitu kan apapun caranya Yesus harus mati bahkan membuat antitesis terhadap tesis tidak mati saja itu tidak boleh disini sama orang Kristen tidak boleh tunjukkan satu ayat mana eksplisit sama apakah ada di dalam beba eksplisit Yesus bilang aku Tuhan sembahlah aku dan saya tidak pernah tanya itu tidak pernah tanya itu tidak pernah paksa itu karena itu iman saudaraku Kristen tapi Kristen marah betul tunjukkan satu ayat ayo kita menang tidak ada ayat eksplisit saya tanya sekarang ada gak ayat eksplisit Yesus bilang aku Tuhan sembah aku atau gini deh yang gampangan eh kamu ibadah hari minggu pakai band ada ayat eksplisitnya kamu ibadah hari minggu pakai band ada ayatnya marilah saya ditempatkan dalam posisi debatnya begini bukan saya menghindar atau tidak jawab ya itu jawaban saya Pak Budi Pak Miel karena kalau saya balikin lagi ada gak bisa dibilang Yesus Tuhan aku Tuhan dan sembahlah aku atau yang gampang aja deh ibadah hari minggu pakai band ayolah ini tempat saya bukan saya apa jadi covering up enggak lah ini punya gue gue tahan sampai kapanpun gitu karena apa karena iman islamku bilang begitu bilang engkau bilang Yesus mati disalib selesai itu surat keluar saya dari islam demikian syukur terima kasih baik selanjutnya penanyaan dari islam Bapak ini yang biru yang biru dulu ya yang biru dulu Pak yang biru dulu Pak nanti Pak bisa gantian pasti kebagian Pak tenang Pak pasti kebagian ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini tadi saya mengikuti ya bercerita tentang Yesus tentang kesaksian pertanyaan pertanyaan saya ya apakah kitab teman-teman Kristen itu firman Tuhan kenapa kenapa kok butuh saksi-saksi mata peristiwa ditulis itu kan wartawan kan gitu sedangkan di Yohanes 12 49 itu perkataan itu bukan dari diriku sendiri itu yang firman Tuhan lalu peristiwa itu wajar kalau perselisian menurut Yahudi dirajam menurut Romawi disalib makanya di dalam Al-Quran itu diluruskan kemudian Yesus tidak mati dan tidak disalib itu wajar itu pertanyaan saya kedua satunya pak hanya satu pertanyaan pertanyaan satu apakah hanya satu yang tadi pak ya apakah kitab orang teman-teman Kristen itu firman Tuhan kenapa kok kesaksian itu dijadikan firman Tuhan sedangkan firman Tuhan itu bersumber dari ucapan Yesus sesuai dengan Yohanes 12 49-50 yang kedua sudah hanya satu hanya satu pertanyaan pak hanya satu pertanyaan kalau Petrus menurut kalau Petrus menurut luka sebagai saksi mata mengapa Injilnya Petrus dihukumi Injil Apokris tidak boleh yang keduanya tidak bisa ya pak hanya pertanyaan pertama baik silahkan pak saya suruh untuk menjawab mbak Anda kalau mau bicara soal iman Kristen Anda tidak boleh memaksakan paradigma Anda untuk cocok dengan kami ya maka Pak Kainama harap diam dulu ya maksudnya begini bahwa Anda harus bertanya apa yang orang Kristen maksudkan dengan firman Allah apakah itu firman Allah yang dimaksudkan itu adalah semua adalah kata-kata yang keluar dari mulut Allah kalau Anda punya definisi begitu ya silahkan tapi kami tidak punya definisi begitu yang kami maksudkan dengan definisi firman Allah kami tahu di dalam Alkitab ada kata-kata Allah ya kata-kata manusia juga ada kata-kata malaikat juga ada kata-kata iblis juga ada tapi kan semua kan tertulis sekarang coba tolong 2 Timotius 3 ayat 16 semuanya kan tertulis disana nah kalau lihat ayat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dia bilang begini segala tulisan yang diilhamkan Allah nah kata diilhamkan disitu ya itu segala tulisan kalau Bapak lihat nanti Alkitab-Alkitab lain terjemahan lama terjemahan yang lain all scripture jadi itu merujuk pada seluruh kitab suci diilhamkan Allah itu menggunakan kata Yunani Theopneustos Theos itu Allah Neuba itu nafas jadi Theopneustos artinya dinafaskan oleh Allah nah apa artinya dinafaskan oleh Allah inilah yang namanya doktrin tentang inspirasi artinya bahwa para penulis itu memang menulis mereka menulis dan bahkan mereka gaya tulis mereka itu masuk mereka mengadakan seperti Lukas pasal 1 dia mengadakan wawancara dengan para saksi mata dan segala macam kalau begitu dimana peranan Theopneustos itu disitulah pekerjaan Allah melalui roh kudusnya untuk menjamin bahwa setiap tulisan entah itu narasi entah itu nubuatan entah itu puisi entah itu surat-surat dan lain sebagainya semua ada dalam koridor pengilhaman roh kudus karena semua itu ada dalam pengilhaman roh kudus makanya semua bersumber dari Allah walaupun ditulis oleh orang dan karena itulah orang Kristen mau menganggap mengatakan bahwa itu adalah firman Allah Anda punya definisi lain silahkan tapi kalau Anda mau mengkritik kami Anda harus mengikuti dong definisi kami tidak bisa memaksakan definisi Anda kepada kami sekarang kenapa harus pakai saksi mata justru itu menunjukkan bahwa iman Kristen itu bisa dibuktikan dalam sejarah ya jadi apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu betul-betul suatu kesaksian sejarah bukan hanya teori tiba-tiba aduh ala bicara dari langit tidak ada saksi mata lalu siapa yang tahu itu asli betul-betul terjadi hanya ala dan orang itu mungkin Anda punya pemahaman begitu dan karenanya saya gak tahu ya tapi Quran kayaknya tidak pakai saksi mata hanya Allah bicara kepada Muhammad dan hanya Allah dan Muhammad yang tahu dan kita tidak tahu tidak ada saksi mata yang membenarkan hal itu tapi itu beda dengan Alkitab Alkitab ada saksi mata ada catatan sejarah Lukas menyinggung dalam catatannya semua penguasa-penguasa yang berkuasa pada dunia Romawi maupun Yahudi pada saat itu zaman Yesus ada kalau begitu maka kebenaran Alkitab bukan hanya kebenaran teologis tapi kebenaran sejarah nah karena itulah waktu kita bicara soal kematian dan kebangkitan itu bukan seperti yang Pak Kainama bilang Anda maunya begini saya maunya begini bukan soal Pak Kainama bilang bahwa saya kalau percaya Yesus mati saya bubar jadi Islam betul lalu kalau saya percaya Yesus mati bahwa saya jadi Kristen artinya adalah bahwa Anda dikendalikan tidak objektif persoalannya adalah bukan masalah Anda mau masuk Kristen atau Islam tapi data sejarahnya itu mana nah sekarang begini kalau Pak Kainama tetap berpegangan bahwa karena saya Islam maka saya harus percaya Yesus tidak mati sementara semua data sejarah itu membuktikan Yesus mati maka itu berarti iman Pak Kainama tidak atas dasar sejarah itu iman kosong iman buta karena itu saya tawarkan Pak sebelum almarhum baliklah baik baik terima kasih selanjutnya dari Nitya Kristen baik Bapak silakan wajib mas tolong shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terima kasih sahabat ya puji Tuhan untuk sahabat-sahabat yang mengikuti perdebatan ini saya rasa kita sudahi dulu karena hanya pertanyaan yang terutama untuk pihak Islam 1400 tahun ya pertanyaannya itu-itu saja nah saat ini kita akan beralih ke ini ya tetap tetap stay tune di Ikim Channel kita akan beralih ke apa link berikutnya silakan saudara ikuti dan kita akan mendiskusikan mendiskusikan bagaimana ini topiknya tetap stay tune di Ikim Channel ya saudara karena saya rasa yang terpenting adalah bagaimana kita menelah cara berpikir pepesan kosong kainama ini saya jujur Pak Bu nonton ini saya gemes-gemes jadi salah satunya adalah posisi kainama adalah mengimani posisi Yesus tidak mati mana hukumnya ada loh hukumnya Don Ditan mengatakan siapa yang berhak menafsir Alkitab dia kan mengembahas Alkitab gak mau soal Al-Quran kan nah kau menafsir saya nanya sendiri Don Ditan itu ahli hukum siapa yang berhak menafsir Alkitab kau tafsir dan kau paksa Yesus tidak mati sangat memalukan sekali saya gemes-gemes sekali ya saudara yang ada di yang ada di live chat sekalian kita akan beralih ya apa ikim tetap ikim kita akan menelah jadi debat tadi adalah lucu-lucuan karena kainama seperti anak kecil yang pokoknya harus ngikut maunya dia jadi sangat disayangan Tuhan memberkati dan kita sekali lagi saya katakan mari tetap stay tune di ikim channel langsung kita akan live dan King David dan Kiyai Abu Jono dan rekan-rekan sudah ada di room yang akan membahas Tuhan memberkati kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih hari ini kami berdoa untuk pendeta Esra Soru di dalam nama Yesus minta pengurapanmu kekuatanmu terima kasih walaupun debat ini sangat tidak imbang dan memalukan sekali pihak Islam tetapi kami memberkati dan terutama kainama dengan gestur cara ngomong yang sangat tidak bermanfaat dan tidak akademis Tuhan tolong supaya manusia yang satu ini tidak memutar balikan kebenaran mohon mohon engkau tetap bersabar Tuhan beri waktu seperti yang dikatakan pendeta Esra Soru sebelum dia almarhum dia terima Yesus namun biarlah gendamu yang jadi sekalipun hambar ragu-ragu tapi jamah dalam nama Yesus dan biarlah setiap muslim yang menonton hari ini menonton dengan cara berpikir yang akademis terima kasih Tuhan kami akan diskusi dengan sukacita di dalam nama Bapak dan Putra dan Pak Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Khabi yang dasyat amin selamat menikmati